Peran guru penggerak yaitu mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Peran ini selaras dengan tujuan merdeka belajar, yaitu menciptakan generasi hebat di masa yang akan datang. Sebagai guru penggerak, saya harus terus bergerak demi kesuksesan peserta didik saya. Dalam hal ini adalah murid, jangan pernah puas selama kita bergerak. Terus bergerak dan terus belajar dan terus berusaha membuat ide strategi kreatif, inovatif dan menyenangkan. Dalam hal pembelajaran, yaitu pembelajaran merdeka belajar dan merdeka mengajar. Semua ini untuk meraih harapan dan cita-cita murid di masa depan. Berikut ini adalah nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu nilai guru penggerak berpihak pada murid, nilai guru penggerak kolaborasi, dan nilai guru penggerak inovatif, nilai guru penggerak mandiri. Peran guru penggerak Empat kategori kompetensi sebagai kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di lingkungan sekolah, yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, dan memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Seorang guru penggerak diharapkan mempunyai kesemua kompetensi itu. Guru penggerak juga berfokus sebagai pemimpin yang menggerakkan diri, sesama, serta lingkungan masyarakat untuk memwujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Peran guru penggerak Sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach untuk guru lain, peran guru penggerak memwujudkan kemampinan murid, peran guru penggerak mendorong kolaborasi, peran guru penggerak mendorong menggerakkan komunitas praktisi. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan bahan murni pilihan dan diolah sepenuh hati, menghasilkan baso yang renyat dan berpedas yang membarang. Terima kasih. 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 Terima kasih.